Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali Dengan Hadiat Bahtiar Kali ini Saya Ingin Memberi Masukan Kepada Para subscriber Para subscriber Para viewer Utamanya Yang masih Duduk di bangku sekolah Untuk Membaca Dan Menyenandungkan syair Yaitu Syair dan lagu Ibu kita Kartini Syair dan lagu Ibu kita Kartini Diciptakan oleh W.R. Supratman Pada saat Pada saat Indonesia Menjelang Kemerdekaan Ya Jadi pada zaman dahulu Kala Pada zaman dahulu Sebelum Indonesia Merdeka W.R. Supratman W.R. Supratman Sudah Menciptakan Lagu Ibu kita Kartini Ini Diciptakan Untuk Menghormati Dan Mengenang Jasa-jasa Ibu Kartini Sebagai Pelopor Emansipasi Wanita Karena Pada zaman dahulu Pada zaman penjajahan Belanda Wanita-wanita Indonesia itu Tidak Boleh Seperti Kaum Laki-laki Mereka Tugasnya Hanya Melayani Suami Dan Mengasuh Anak Dan Hanya Tinggal Diam Di rumah Dalam arti Memasak Mencuci Dan sebagainya Jadi Pada zaman Belanda Itu Tidak Boleh Wanita Berkarir Seperti Sekarang Dan Karena Aturan Itu Maka Zaman dahulu Itu Tidak Ada Wanita Yang Berkarir Seperti Sekarang Tidak Ada Yang Jadi Dokter Tidak Ada Yang Jadi Menteri Tidak Ada Yang Menjadi Pengusaha Sukses Tidak Ada Yang Menjadi Politikus Tidak Ada Yang Menjadi TNI Dan Sebagainya Seperti Sekarang Dan Pelopor Itu Dimulai Oleh Ibu Kartini Ya Ibu Kartini Seorang Wanita Tanirat Dari Kalangan Keraton Di Daerah Jepara Jawa Tengah Yang Berhasil Mendobrak Kekakuan Wanita Pada Zaman Belanda Yaitu Sejarah Atau Kita Baca Sejarah Saya Tidak Membaca Sejarah Saya Tidak Membaca Buku Tapi Saya Bercerita Atau Ngomong Apa Adanya Yang Saya Ketahui Dan Dengan Keberanian Dan Apa Ya Ke Apa Apa Keberanian Atau Adanya Ibu Kartini Yang Mendobrak Yang Tradisi Sehingga Ada Perubahan Pada Wanita Muatnya Sekarang Ya Itu Namanya Emansipasi Nah Untuk Kali Ini Lengkap Selain Memaparkan Tentang Jasa Ibu Kartini Ya Saya Akan Bersenandung Akan Bersenandung Lagu Ibu Kita Kartini Untuk Mengenang Jasa Ibu Kita Kartini Dan Untuk Mengenang Jasa Bapak Wager Rudolf Sepratman Sebagai Pencipta Lagu Ibu Kartini Yang Merupakan Lagu Wajib Nasional Dan Sudah Pastinya Dikenal Atau Dikuasai oleh Bangsa Indonesia Sampai Sekarang Generasi Generasi Judul Lagunya Adalah Ibu Kita Kartini Dan Diciptakan Oleh Wager Rudolf Supratman Termasuk Lagu Wajib Nasional Dengan Nada Dasardu Matra Empat Per Empat Dengan Irama Melankolis Atau Sedang Saya Mau Menghibur Adik-adik Semua Atau Anda-anda Semua Yang Suka Lagu-lagu Mudah-mudahan Terhibur Walaupun Dengan Hanya Bersenandung Tanpa Musik Oke Saya mulai Mudah-mudahan Banyak yang Nanggap Para subscriber Atau viewer Dure Mi Paso Mi Du Ladu Silaso Palaso Pal Midu Repa Mi Redu Dure 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 Mi Paso Midu Lado Si La Sol Palas Sol Pal Midu Repas Sampai jumpa. 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 Ini adalah lagu yang Juga mengandung Apa ya Pengetahuan ya Karena dilakukan Atau jajari sekolah-sekolah Dan juga selalu Dikenang oleh Bangsa Indonesia Untuk selamanya Oke Terima kasih Sudah mendengar Suara saya Semudah-mudahan bermanfaat Bagi generasi muda khususnya Dan bagi generasi tua Mengenang saja Hanya sebagai Hiburan Dan Terakhir Saya mohon maaf Saya hanya bisa memberikan Tips Untuk membaca Notasi dan syair lagu Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Untuk selanjutnya Silakan like Kalau suka Dan Komentar Dan juga Jangan lupa subscribe-nya Ditunggu bagi yang belum Masuk ya Dan Jangan lupa Kalau ingin Men-subscribe saya Channel saya Agar tak kena spam Baca dulu Atau dengar dulu Videonya Kurang lebih semuanya Atau kurang lebih Tiga menit Lalu di subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih